Nah setelah sudah ditangkep, saya kan sebagai Likrah, 13 tahun nongkrong di berbagai penjara. Tapi tidak saya tersesalkan kok, malah pengalaman ya. Pengalaman di penjara itu gimana ya? Menarik juga, ya sok-sok jengkel kalau ada cecunguk, mula-mula di Wirogunan ya. Saya kan dulu sakit jantung. Nah asal dengar ada pimpinan top yang gelewang. Jadi entah dari cecunguk atau pokoknya ikut dari enterokator apa ya. Saya sakit jengkel. Itu anak angkat saya, itu yang disebut tadi marasibal gelewang, sakit. Kecewa kan? Kecewa ya sakit. Nah setelah dipindah ke perantungan, saya sudah kebal. Sudah jengkel tapi tidak sakit lagi. Cengkelnya hanya di sini, tidak di sini. Berapa tahun di penjara? Seluruhnya 13,5 tahun. Kalau di perantungannya 6 tahun. Habis di perantungan? Di Wirogunan 5 tahun. Mula-mula di Sleman. Sleman. Karena kami tinggal di Sleman Timur kan. Jadi dibawa ke Sleman. Makanannya itu seperti, seperti bungkusan anak-anak pasaran. Segini. Oh. Nasi jagung. Dengan gori. Bukan sayur. Gori dikodok gitu. Jadi anyep kerasak gitu. Terus tidak diberikan gitu. Dari kerajaan. Diuncak-uncak lagi. Seperti memberi makan anjing gitu. Ya weh. Dari Sleman pindah ke peteng. Nah di peteng itu. Enak bebas apa. Ya. Kampnya itu. Bekas klinik gitu. Yang untuk wanita itu. Tapi di situ peristiwanya. Pas natal. Di pos penjagaan sudah ada suster-suster. Dan romo-romo yang akan mau menghibur ya. Datang itu RPKD. RPKD. Ngamuk-ngamuk. RPKD-nya Kak Sarwo Edi itu kan. Ngamuk-ngamuk. Wah. Datang ada anak pemuda rakyat. Kepalanya sampai segini. Berdarah-darah semua. Ngamuk-ngamuk. Iya. Ngamuk lagu yang dibikin di. Menyuwangi. Menggambarkan kemiskinan. Orang-orang di sana ya. Zaman Jepang. Sampai. Kenjer itu kan. Pertanaman liar. Dibikin. Dibikin sayur. Digawiin. Di. Iwak kata. Kata. Anu dia. Perjuangan mandala. Yang dipimpin Pak Harto itu. . Pak Harto Isiro doa apik kekongonok. Nah itu saya. Di. Apakah jenangi? Trikura. Ya bukan. Kantornya itu dulu. FNP itu Front Nasional Pembebasan Iriang Barat. Bukan. Bukan. Frontasional. Frontasional. Nah saya dapat ortasi dari Frontasional. Gambar. Anu temanya itu. itu pokoknya pejuang mandala ya. Terus saya gambar perjurit, gambar perjurit, edok-edoknya yang berjurit untuk mandala ya, yang jadi model Tejo anak saya. Terus pakaiannya battle dress sama bedil, saya pinjam dari Kapten Gunung, tetangga ya. Tapi bedilnya ini sudah kosong Pak. Kalau masih ada isinya takut meleduk nanti. Padahal ada orang dipicu kan orang-orang ya. Sudah kosong kok. Takut meleduk. Padahal ada orang yang baik. Takut meleduk.